Intro Buat kalian yang menggembari animasi Jepang, tentunya tak asing lagi dengan beberapa animasi karya Studio Ghibli. Studio Ghibli merupakan studio animasi terbesar di Jepang. Berdiri pada tahun 1985 oleh dua komikus terkenal, Hayao Miyazaki, dan Toshio Suzuki. Studio Ghibli mencapai kesuksesan tak hanya di Jepang saja, namun juga di seluruh dunia. Kesuksesan terbesar Studio Ghibli terlihat saat peluncuran film Princess Mononoke dan Spirited Away. Spirited Away mampu meraih kemenangan di Academy Award atau lebih dikenal, Piala Oscar. Sedangkan Prinses Mononoke mampu meraih jumlah penonton terbanyak di Jepang pada masa peluncurannya. Pada bulan September 2017, terdapat sebuah event exhibition yang menampilkan serba-serbi mengenai Studio Ghibli, The World of Ghibli Jakarta Exhibition. Di pameran ini kita akan melihat semua karya Ghibli Studio dalam bentuk empat dimensi yang pastinya kece abis. Jangan lupa, kita abarikan momen ini ya. Terdapat berbagai macam replika karakter serta tempat yang dibuat semirip mungkin seperti dalam film. Seperti karakter robot dalam film Castle in the Sky ini. Skala ukurannya dibuat mirip dengan aslinya sehingga kita bisa membayangkan ukuran dari robot yang baik hati ini. Ada juga replika toko roti yang terdapat dalam film Kiki's Delivery Service. Nah, waktu kita cuma 2 menit di toko ini. Mau kita apain toko ini? Mari kita jual tokonya. Ukuran serta interior yang terdapat dalam replika ini dibuat sangat mirip dengan aslinya loh, pemirsa. Sudah 2 menit, kita lanjut lagi ke rumah-rumah yang lain ya. Tak hanya toko roti yang terdapat dalam film Kiki's Delivery Service saja. Ada juga rumah milik Mei dan Satsuki dalam film My Neighbor Totoro. Replika rumah ini dibuat sangat mirip dengan aslinya. Bahkan, peletakan interior serta peralatan pribadi milik Mei dan Satsuki detailnya apik. Selain kita mengunjungi rumah Mei dan Satsuki, tak lengkap nih jika kita tak bertemu dengan karakter utamanya. Totoro terdapat replika Totoro yang bisa kita ajak berfoto. Kita bisa berpose ala Totoro, Mei dan Satsuki ketika menunggu bus di bawah hujan seperti dalam filmnya. Nah, selain kekuatannya Totoro itu bisa terbang, katanya, kata mbaknya nih, dia juga bisa menyuburkan yang ada di sekitarnya. Mungkin dari tadi saya peluk Totoro, saya bisa jadi lebih subur. jadi lebih tinggi tuh. Malum. Tinggi saya kan cuma... se meter. Ada juga karakter Nekobasu atau bus kucing yang terdapat dalam film My Neighbor Totoro. Kalau tadi kita udah ke hutannya Princess Mononoke, sekarang kita mau naik Metro Mini. Bukan, Deng. Ini Nekobasu. Temannya Totoro ya, Mas. Temannya Totoro. Ayo, Ke. Kita juga bisa masuk ke dalam Nekobasu. Maksudnya jalan nih, Ke. Mau ke mana nih ya? Oh... Tujuannya Tanjung Priok Ancol. Yuk, kita cobain yang lain. Tak hanya replika berbentuk karakter dan bangunan saja. Terdapat juga replika hutan yang ada dalam film Princess Mononoke. Hutan dibuat dengan penerangan yang minim sehingga terkesan seram. Dan... Di dalam hutan ini terdapat replika karakter Kodama yang berbentuk makhluk kecil berwarna putih. Dan juga Shishigami. Roh hutan berwujud rusa jantan dengan tanduk yang unik. Wih... Apa itu? Ih... Serem! Itu adalah Kaunashi. Karakter hantu atau roh dalam film Spirited Away. Gak usah takut. Kaunashi di sini. Sangat ramah dan bisa diajak bercanda dan foto bareng lho. Di penghujung acara pameran terdapat parade yang melibatkan seluruh penggemar karya-karya studio Ghibli yang ada di Indonesia. Mereka berparada menggunakan kostum dan makeup ala para karakter studio Ghibli. Seru dan lucu! Lanjut! Item ramah anak berikutnya ada si minuman karakter. Kemasannya yang unik menggugah selera anak Anda. Let's try! Buat dan icip-icip tentunya. Isi kemasan minuman karakter ini adalah milkshake. Susu sehat, beraneka rasa, yang tentu saja kaya protein, baik untuk anak Anda. Kemasan yang paling laris adalah grenade bottle dan two-in-one cup. Kalau grenade bottle ini bentuknya beneran seperti granat. Bisa dipesan dengan rasa apapun dan pas diminum. Rasanya seperti minum granat yang asli pemirsa. hahaha. Nah kalau yang satu ini namanya two-in-one cup. Yang unik dari two-in-one cup ini kita bisa memesan dua varian rasa milkshake di satu kemasan. Nah sekarang saya mau coba bikin two-in-one cup pemirsa. Caranya sangat mudah. Siapkan alat dan bahannya seperti dua varian rasa ice cream yang berbeda, susu, two-in-one cup, es batu, dan shaker. Campur semua bahan ke dalam shaker lalu shake seperti seorang barista. Kocok dengan kuat agar tercampur rata. Seperti ini. Kemudian tuang minuman ke sisi cup yang diinginkan. Lalu hias dengan ice cream diatasnya. Beri sedikit taburan agar lebih cantik. Two-in-one cup ini tergolong masih baru di Indonesia. Akan tetapi cup seperti ini sudah jadi trending di Instagram. Karena bentuknya yang unik dan multifungsi. Instagenic. Membuat kamu ingin berfoto juga sebelum meminum habis milkshake enak ini. Apalagi untuk anak-anak yang susah untuk minum susu. Two-in-one cup ini bisa jadi solusi karena mereka bisa memilih varian rasa yang berbeda sesuai yang mereka inginkan. Selain two-in-one cup, di Princess Nom Nom ini terdapat berbagai botol dan cup lainnya. Ada yang berbentuk bola lampu. Bahkan ada botol karakter dengan hiasan mainan karet lucu diatasnya. Aku sih paling suka two-in-one ini karena kita bisa milih berbagai macam rasa, terus kita minumnya bisa barengan gitu. Which is cool gitu kan, gak ada di Indonesia. Inovasi yang unik dan bisa banget buat menarik perhatian sekecil agar bisa minum susu pemirsa. It's my style! Terima kasih telah menonton!